Yang pemirsa diduga menghindari jembatan timbang di Jalan Raya Nasional Bypass, Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah truk gandeng bermuatan jagung terguling. Sang sopir yang tersulut emosi nyaris baku hantam dengan petugas dishoop yang bertugas. Dalam video amatir ini, sopir truk yang emosi berusaha memukul petugas dishoop yang berjaga di depan timbangan. Kejembatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sang sopir berdalih bahwa petugas tersebut telah memukul kaca spion dan membuatnya mengerai mendadak yang menyebabkan truk muatan jagung yang dikendarainya terguling. Akibat kecelakaan tunggal ini, 25 ton jagung tumpah ke jalan dan menutup akses jalan nasional dari Surabaya menuju Jomba. Dari keterangan saksi, kejadian berawal saat truk muatan jagung dari arah pasuruan ini menuju Cirebon. Namun, ketika tiba di depan timbangan di jalan Raya Nasional Bypass, diduga Muhammad Yunus, sang sopir truk, berusaha menghindar dengan menerobos antrean. Di saat itulah, truk oleng menabrak median jalan hingga terguling. Ketika tiba di depan timbangan, akan menutupi lolos. Berarti memang sengaja tidak mau masuk timbangan? Ya, terus saya. Jodoh saya juga. Terdak kanan. Jodoh sama yang merah-merah juga. Caranya dia harusnya masuk kan, sudah ada petugasnya. Tapi dia ngotot, aku tidak mau masuk. Akhirnya dia zikzak. Zikzak, petugas mau ditabrak. Akhirnya dia banding setir kanan, depan kiring, letus. Jadi kita diperlukan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sejumlah warga turut membantu evakuasi jagung yang berserakan di jalan. Sementara petugas Satlantas Polres Mojikerto bersama petugas timbangan trawulan menggurai arus saulintas. Dari Kabupaten Mojikerto, Jawa Timur, Solahudin Ayus melaporkan.